Intro Malam penuh gemerlap terjadi di gedung pertemuan umum Tambun Bungai, Kota Palangkaraya pada selasa 13 Desember 2023 saat gelaran KPID Awards Kalimantan Tengah Tahun 2023. Sampi TV meraih dua penghargaan prestisius dalam acara anugrah penyiaran KPID Awards 2023 yang membuktikan dedikasinya dalam menyajikan konten yang berkualitas. Sampi TV telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyajikan informasi dan hiburan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Pemberian penghargaan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Nuri Yakin kepada para pemenang nominasi menambah keistimewaan acara ini. Semua pihak berharap bahwa KPID Award Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat menjadi motivasi bagi industri penyiaran setempat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk KPID Kalteng yang telah memberikan penghargaan kepada Sampi TV yaitu sebuah lembaga penyiaran lokal di Kalimantan Tengah dan juga keterkaitan hal ini yaitu penghargaan berita terbaik serta pencegahan bencanaan. Kembali lagi bahwa karena lembaga penyiaran yang ada di Kalteng yang betul-betul lokal hanya ada dua yaitu dengan teman saya, sahabat saya yaitu Mas Imam dari Gaya TV dan satu lagi Sampi TV, kebetulan kami adalah penanggung jawab utama daripada media ini. Dan satu lembaga penyiaran TV lagi yang merupakan TV publik, TVRI yang selalu memberikan bimbingan, men-support kami keterkaitannya dengan program-program karena kami bukan merupakan kompetitor tapi merupakan suatu sahabat media. Jadi tiga media, media LPS, Sampi TV, Dayat TV, dan TVI merupakan suatu mitra kerjasama untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menyebarkan informasi untuk Kalimantan Tengah dan untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami berbuat ini akan bisa menjadikan manfaat untuk bergerak maju membangun Kalimantan Tengah. Sekali lagi, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Gubernur, ya kan, terima kasih. Kami ucapkan semoga hal-hal seperti ini selalu dilakukan setiap tahunnya supaya menjadikan motivasi untuk lembaga penyiaran lokal karena hanya ada dua di Kalimantan Tengah ini bisa bermotivasi lagi, bisa bergerak maju terus untuk membantu pembangunan khususnya bidang informasi ke publik. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Ajis, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!